Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, thank you udah gak klik video ini dan selamat datang di Dita Home Cooking Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik subscribe dan tombol loncengnya ya Agar tidak ketinggalan video-video aku yang lainnya Jadi hari ini aku mau coba buat cemilan roti yang gak perlu mixer, gak perlu oven Rasanya enak dan buatnya gampang banget, cantik pula Jadi kalian wajib coba di rumah Enak banget, bahan-bahannya juga gampang banget Yuk langsung aja kita siapkan bahan-bahannya Nah ini aku pakai roti tawar yang udah jadi ya guys ya Kalian bebas mau pakai roti tawar yang kulitnya masih ada atau enggak Ini aku kebetulan yang udah dikupas ya kulitnya Terus abon, 1 butir telur Daun bawang Cabai besar, ini semua dipotong dadu ya guys Mentega Kalian bebas pakai blue band atau apa aja Mayonnaise Susu kental manis Ini wijen yang disangre boleh ya guys Kalau gak ada skip boleh Mari memasak Nah pertama-tama kita kocok lepas aja telurnya Biasa aja guys ya, gak terlalu lama dan juga tidak terlalu selentar Kemudian aku akan campurkan mayonnaise dengan susu Disini aku pakai mayonnaise-nya 3 sendok makan ya guys Nanti untuk lengkapnya kalian bisa cek di kolom deskripsi aku Cukup 3 sendok Karena aku buatnya dikit Jadi Secukupnya Kalau misalkan kalian yang buat punya lebih banyak Berarti takarannya menyesuaikan ya Ini susu kental manisnya Aku pakai 2 sendok ya guys Kemudian tinggal kita aduk-aduk Ayo aja deh Nah diaduk-aduk Ini untuk rotinya Aku olesin dengan mentega Di kedua sisinya ya guys ya Jadi depan dan belakangnya Diolesin sampai rata Lakukan Hingga habis ya Ini tangan aku BTW udah cuci tangan ya Udah bersih Jadi jangan khawatir Nah ini udah semuanya Aku olesin dengan mentega Nah sekarang kita olesin dengan telur ya guys Usahakan Olesinnya itu harus rata ya Lakukan sampai semua Routingnya habis Nah tinggal kita taburin aja nih Pakai cabai Yang udah dipotong-potong BTW aku luci tangan ya Ini bebas sesuai dengan selera kalian Mau lebih banyak Lebih sedikit Udah jadi ya Buat cabainya Kemudian nanti kita tinggal Masukkan Turun bawang Dan Wijen deh Ditabur-taburin gitu aja guys Bebas kok Gak ada aturannya Cantik kan Ini boleh kalian skip Kalau gak ada biji wijen ya guys Ini karena kebetulan ada aja Jadi aku tambahin Nah ini Pennya Udah aku panaskan sebelumnya Ini aku gak tambahin mentega lagi ya Karena tadi di bagian bawah Bahkan kita udah olesin mentega tuh Tinggal kita panggang Sampai kedua sisinya mateng Jangan lupa dibalik-balik ya Nah itu ada yang tumpah-tumpah Itu karena mungkin Aku ngolesin telurnya Kurang banyak guys Jadi nanti Kalau kalian buat Olesin telurnya Lebih banyak Atau menteganya Lebih banyak Di satu sisi Biar Cabai Daun bawang Itu bisa nempel sempurna Udah mateng ya guys Tinggal kita angkat Nah kemudian Setelah semua selesai Di satu sisi Roti Kita masukkan Atau kita oleskan Ayo nice Kemudian kita taburin Abon sapinya Ini aku beli Abonnya di Minimarket gitu Gak sih ya Yang Biasa Jadi kayaknya Kurang cantik Kalau kalian Ada abon yang premium Wuhh Pasti lebih Oke Gampang banget kan Buatnya Lakukan Sampai semuanya habis Banyak sedikitnya mayonnaise Terserah kalian ya Isiannya juga Banyak atau sedikit Itu bebas Kalau aku Gak terlalu banyak Karena khawatir Susah digulung Nah ini tinggal Gulung 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 Nah itu pada copot Semua itu guys Ini terakhir ya Tinggal kita Olesin ujung Kedua ujung Dari roti Di mayonnaise Yang tadi Kemudian kita Celupkan lagi Di abon Jadi kedua sisi Ujung roti Dicelup mayonnaise Dan abon Lakukan sampai habis Harusnya Kalau misalnya Kalian mau lebih Mini Atau One bite Itu bisa kalian potong ya guys Potong jadi beberapa Atau potong jadi dua Kalau aku Gak aku potong Jadi biar panjang Gampang banget kan Bisa buat sarapan pagi Nah ini penampakannya guys Cantik banget ya Thank you ya guys Sudah nonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya